Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mohtar atau Ujeng menyampaikan pendapat terkait keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Menurutnya, ke depan perlu adanya perbaikan konstruksi pendegakan hukum pemilu khususnya tentang pilpres di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM itu pun menilai yang banyak ditolak oleh Hakim MK yaitu penolakan dalil pemohon karena tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli. Sementara itu ada aturan pembatasan dalam menghadirkan saksi dan ahli dan ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat seperti yang dikatakan oleh dua Hakim MK Saldi Isra dan Arif Hidayat. Hal ini disampaikan Zainal Arifin Mohtar saat konferensi pers di kampus UGM Yogyakarta selasa 23 April. Terperbaikan soal hukum acara pemilunya sendiri, kalau Anda baca putusan banyak sekali teguran terhadap KPU dengan bawah seluruh kan. Sistem pencoblosan, eh sistem rekapitulasi itu dikritisi semua. Saya satu contoh misalnya, upload C1 itu masih terlalu lama daripada hari H pencoblosan. Dan kalau kapan C1 di-upload itu bisa banyak diubah-ubah kan. Kalau tidak sederhana, harusnya lebih cepat dan diawasi. Yang harus dilakukan usai ditetapkannya keputusan MK, menurut Uceng, masyarakat sipil harus bisa melakukan kontrol kepada pemerintahan yang baru. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.